Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain One Punch Man Destiny Oke teman-teman jadi sumpah-sumpah jujur ya jujur ya gue mulai bosen main game ini entah kenapa ya Karena gamenya begitu-begitu doang gitu apa ya terlalu monoton kalau menurut gue ya Ya paling kalian tugasnya cuma naikin rank kalian deh itu doang kan apalagi sih dapetin relic paling Dapetin relic juga kayaknya gak susah banget sih sumpah dapetin relic juga kayaknya gak susah banget Lihat dah gue udah dapet segini relic ya dan oh iya by the way ada update baru 2 kelas baru kalau misalnya Gue salah tolong dibetulin ya yaitu adalah Puri-Puri Prisoner sama satu lagi Phoenix dan itu katanya Super rare banget Phoenix ya super duper rare itu lebih rare daripada Metal Bat cuy dia bener-bener Dapet apa isinya ya legendary aja kalau di trailer itu legendary ya Puri-Puri aja susah banget dapetin ya cuy gue udah ngabisin berapa ya 300.000 lebih apa buat buat apa nge-spin tapi enggak dapet apa-apa ya kita coba lagi deh coba lagi deh spin dapet gak nih nah kan dapet watchdog kita bisa Aduh satu kali lagi udah ngapa deh coba sekali lagi apa ya Aduh superhuman yaudahlah mau gimana lagi dapet itu temen-temen ya ya udah jadi di video kali ini gua atau mau ngapain paling kita bahas update aja ya bahas update-nya sini Pak dan eh pendapat gue mengenai game ini ya so gimana game ini ya kalau menurut gue ya eh entah kenapa gue ngerasa kayak bosen banget temen-temen game ini ini sekarang gua lagi naikin rank terus sama sama dapetin duit ya gue pengen coba untuk ngedapetin apa sih tayar 2 karena kalau nggak salah level 1000 tayar 2 ya ngasih kalau misalnya gua salah tolong betulin ya kalau ngasal tayar 2 tuh 1000 dan kayaknya bentar ini udah bisa seribu sih ini gue dari tadi tuh ini kabuto terus ya kabuto terus dibantuin sama temen-temen disini sih jadi ya agak-agak agak gampang lah kalau pakai expert tadi lebih gampang lagi cuman gue pengen dapetin Phoenix sebenernya susah banget mungkin gua akan ngumpulin dulu kali dapetin Phoenix ya susah banget sih dapetin Phoenix Cuy nggak bohong wah darahnya udah setengah dong anjay coba-coba-coba R mampus loh hmm ini kita pakai eh superhuman superhuman nggak ada damage-nya sih sebenernya eh ada nggak sih nggak tahu deh gua gua jarang pakai superhuman sih uh terbang mampus gawat adit tuh mampus loh setengah darah anjir sekali kena gila C aja sih udah paling enak udah kayak saibok ya jadi gimana temen-temen ya menurut gua game-gamenya tuh kayak biasa-biasa aja gitu loh kayak nggak menemukan serunya dimana kalau menurut gua ya kalau menurut kalian seru ya ya udah gitu kalau menurut gua sih biasa aja gitu ya gua nggak ngerti udah dimana serunya ini gamenya kan gua nggak dapet lagi anjir ulang lagi deh bangke bangke udah apa-apa dah kita ulang lagi daya temen-temen ya Oke kita bahas yang baru aja deh teman-teman ya puri-puri personer ya ini dia pasti jarak dekat sih pasti ya puri-puri personer jarak dekat udah pasti ya ini pasti mirip-mirip kayak metal bed gitu sih dan dia mantep banget sih pasifnya dia punya 20% damage bersama 25% damage reduction Wow yang lumayan artinya ya itu sama kayak ini nggak sih sama sama kayak fighting spiritnya metal bed bentar kulit ya ya hampir sama lah ya tapi kalau kalau metal bed itu dia ngurangin damage kalau puri-puri personer itu dia nambahin damage ya damage busnya 20% sementara damage reduction cuma 20% gitu kan eh 20% damage boost sama 25% damage reduction sisanya sih kayaknya biasa aja sih kayaknya nggak ada nggak ada berbeda ya Oh iya kalau awakening itu kembarannya jadi gede temen-temen dibaca ya awakening becoming bigger dan kita mendapatkan increase speed 5% sama dot change-nya 20% sama damage bus ditambah lagi 20% Wow jadi damage-nya tuh udah pasif 20% ditambah 25% berarti damage-nya sekitar 55% Wow ini terbesar sih ya nanti metal bed aja tuh cuman awakening cuman 25% temen-temen 50 55% damage-nya loh gila nggak kita lihat coba kalau misalnya Phoenix 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 ini paling-paling susah dapetin nih dia oke pasifnya 25% increase damage yang artinya oke 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 juga gitu meskipun nggak kelihatan nih skillnya ercf masih kosong ya kalau awakeningnya kita nambah 25% dot change-nya sama 25% damage-nya sini ya berarti bener ya oh no 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 jangan boxin co mana esper-esper mana superhuman nih pukul nah kalau-kalau tadi si puri-puri dia 55% temen-temen damage busnya sementara sip ini cuman 25% ya udah tidak kelihatan lah ya mana yang paling sakit sebenarnya cuman kalau Phoenix pasti jarak jauh sih gua belum lihat ini sih dari tadi BTW apakah Phoenix susah itu dapetin gua atau juga ya wah ini sih gua nggak dapet lagi anjir mereka terlalu OP cuh mereka terlalu OP anjir mereka terlalu OP juga dapet gue nih gila udah pada X kali ya udah pada DT kali ya buat tidak gua mati gua mati gua mati gua mati enggak oke siap gampang sih sebenarnya mainnya tuh gampang temen-temen cuman ya kayak gini doang tuh ya kalau kalian ada yang bantuin sih gampang sebenarnya dan menurut gua sih bosen ya gamenya begini-begin doang dibikin apa kek kalau menurut gua paling dibikin faction kek antara hero sama apa hero sama villainnya gitu ya kita bisa jadi villain bisa jadi hero terus ada war gitu kan enak tuh kalau ada war gampang kayak gitu ya ini enggak gitu enggak ada papa gitu gue bingung dah cuman game begini doang udah kalau menurut gua sih ngebosenin temen-temen ya cuman kalau menurut kalian seru ya ya udah mungkin emang selera orangnya beda-beda kalau masalah game ya menurut gua masih lebih seru YBA jelas banget sih kompetitif jelas jauh banget YBA ya YBA tuh enak banget anjir ada steel ball run lah macem-macem ini apa cuman simulator ini menurut gua temen-temen ya simulatornya parah banget sih ketara banget gitu ah gua dapet nggak dapet ya Oke kita coba spin lagi kita bisa dua kali eh bisa-bisa nggak bisa ya sekali doang ya Yaudah Yaudah kita coba dulu deh spin sekali lagi ya mau pakai superhuman cuy superhuman cukup banget anjir like Bang superhuman ini superhumannya bukan superhuman Saitama mungkin ya kalau superhuman Saitama mungkin lebih lebih mantep ini mau cukup banget superhumannya mungkin superhumannya itu kali tuh tank top tiger atau siapa yang cukup ya aduh nggak bisa cuma sekali doang ya bisnis dapet kayak apa kek kali ini dong tadi hampir dapet tuh puri-puri personer ya udahlah ya nggak apa-apalah alien masih oke lah alien masih oke lah nggak bisa terbang tapi ya alien Oke kita ambil lagi kabuto lagi kabuto paling enak sih dapet duitnya cuy 25.000 mantap terus habis itu dapet XP juga lumayan ya 25 M kita level 1000 udah bisa apa ngedapetin tire kedua ya semoga aja dapet ya gua lupa skill apa aja sih R R kayak gimana oh R kayak gitu C C itu apa ya gua lupa C alien tuh C ngapain ya ntar cek dulu alien tuh C ngapain ya C itu O Regenerate HP oke F baru shoot ya F oke dia beam ya beamnya sih boros kita awaken aja langsung ya jangan gua coq lu biar lu tengin nah oh makan tuh uh alien enak juga sih sebenernya cuman alien nggak bisa terbang ya enakan esper sih kalau sampai sekarang aduh ada meteor lagi by the way temen-temen meteor tuh nambah nambah XP lumayan nggak sih soalnya namanya kayak cuman naik lima level gitu doang gua udah percoba sekali ya sementara kalau ini enak gitu kan habuto tuh sekalian naik bisa 10 level cukup di malah gila kalau day tidak kuat banget ya di teng anjir kabuto di teng lo gila by the way kalian lebih suka kelas apa temen-temen dan apakah ada yang udah dapet Phoenix gitu kalau dapet Phoenix tolong kasih tau gue gimana apakah lebih enak daripada esper atau dark esper lebih enak nggak tahu juga gua coba kasih tahu dikomen ya Apakah udah ada yang dapet ini ya belum soal gue penasaran mau Phoenix kalau puri-puri personer gue udah lihat siapa tuh ya si awesome radit kalau sama nih ini bukan sih eh bukan Oh iya tuh 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 eh bukan mana ya si awesome ini nih nih ini puri-puri personer nih dan menurut gue biasa aja kayak ya biasa aja kayak metalbad kemarin nggak ada yang spesial banget gitu luna Phoenix nih yang penasaran gua karena legendari ya harusnya lebih keren apa tadi ya yang punya sayap ya kamu pakai sayap tekan itu tadi temen-temen itu lika itu pilih selia hap-sepisi bisa sih cuma sih mati lagi dia itu itu tuh ini saya bergutanya ya ini inicimy maps-falsini tuvi-o terpilir Oh ya puri-puri juga punya saya Ya udah lupa meteor ya ayo tempat meteor 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 sudah masih keburu kasih coba meteor ya Reset aja cepet lah Gak usah lama-lama Gila meter darahnya udah setengah temen-temen Mantep banget ini Paraditi mantep banget ya Ada deki segala macem anjir By the way gue belum ini ya Belum showcasein esper Belum showcasein Wey Gue terbang jauh sekali Hai Saya terbang jauh sekali Aduh Kenapa bisa begitu ya Gak dapet juga gue gitu kan Dan kayaknya gue pengen ganti game ini sih temen-temen Gak tau ya Kalo misalnya menurut gue masih membosankan gitu update-updatenya Gue bakal ganti sih Mungkin ke Lumion Legacy Atau Ke game-game lain ya Yang belum pernah gue main nih Atau yang baru One Piece Prime atau apa gitu namanya Cuman itu kayaknya juga membosankan juga sih Gue mulai membosankan anjir main game Roblox sumpah Gitu-gitu doang sumpah soalnya Yang menurut gue Yang gue enjoy sekarang main game Roblox tuh YBA sih Sama Universal Time Universal Time masih oke lah Karena masih nyari-nyari barang ya Sama kayak Abizar Day Apa mau Abizar Day temen-temen Abizar Day tapi udah dikit banget playernya Lo gak tau kenapa Masih enak dimainin tuh Abizar Day gue juga gak tau dah Cuman ya paling kalo misalnya kalian pengen ganti Gue pengen gantinya ke ini ya Apa Lumion atau apa gitu Lumion soalnya lumayan seru sih temen-temen Dan banyak yang minta juga Anjir gue gak dapet lagi gila Terlalu cepet lu pada Terlalu cepet woy Oke temen-temen Comment di bawah ya siapa yang dapet ya Phoenix sama siapa tadi Phoenix sama Puri-puri Udah banyak sih gue udah liat 2 orang nih Yang Phoenix belum liat sama sekali cuy Gue pengen dapetin ini Ini gak dapet-dapet ya dapetin apa Ninja gak dapet-dapet tuh Padahal gue penasaran pengen ninja Kayaknya ninja keren banget dah Skill-skillnya OP gitu Cuman gak dapet-dapet gitu Dapetnya alien lagi Alien lagi Esper lagi Superhuman lagi Anjir dapet skillnya jelek-jelek banget Gak bohong Oke temen-temen kayaknya kita sampai sini aja Karena gue bener-bener bingung sih Mau bikin konten dari Si game One Punch Man Destin ini ya Karena kebanyakan tuh ya Ya begitu kalian liat kan tadi barusan Kita lawan Kabuto Lawan Metehor Udah gitu-gitu doang Gak ada kontennya gitu Gue bingung dah Kalo kayak YBA kan ada Steel Ball Run Ada macem-macem ya Kalo ini tuh bingung gue bikin kontennya Ini saran sih Saran buat developernya Kalo mungkin dia nonton ya Gue gak tau juga sih dia nonton apa enggak Dibikin event Event apa kek Ada Pake apa gitu Ada Pemburuan V-lane gitu mungkin ya V-lane yang cuman datang Beberapa jam sekali Nah itu baru seru tuh temen-temen Bisa tuh dibikin konten Kalo kayak gitu ya Cuman kalo kayak gini Gue bingung juga Bossnya ngespawn mulu gitu kan Gue bingung dah Gimana coba bikin kontennya Kalo kayak begini Udah gitu ya Udah begini ngespawn Ngespam terus aja temen-temen mainnya ya Tuh Begini terus aja udah Bosen anjir Kalo menurut gue sih bosen ya Cuman kalo menurut kalian bagus ya Ya udah Prevensi orang beda-beda Oke temen-temen Kayaknya video kita cukup sampe sini dulu Sorry banget kalo ngebosenin Untuk video kali ini Karena Gue bingung gimana bikin kontennya Gue bingung gitu Kalo mungkin kalian udah ada yang dapet Phoenix Boleh kasih tau gue ya Mungkin minggu depan kita coba Untuk showcasein Phoenix oke Karena gue gak tau sih Bakal bisa dapetin Phoenix apa enggak Karena susah juga cuy kayaknya cuy Legendary susah ya Dapetin rere Ternyata susah loh Mampus gue Oke udah temen-temen Kayaknya kita cukup sampe sini aja Biar gue mati dah Kita ketemu lagi besok ya Atau ntar live Ntar gue juga live kok Kita akan lanjutin Jojo sampe tamat oke Sampai bener-bener tamat Kali ini harus sampe tamat cuy Gue gak mau tau Sumpah harus sampe tamat ya Karena Karena Ya Udah kelamaan itu Jojo Ice of Heaven ya Udah kelamaan cuy Jadi gak seru kalo terlalu lama Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat pengembang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao 跳on Sampai jumpa di video selanjutnya 3 Jangan lupa subscribe Cya